Halo, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan saya di Putra Kamangpu Channel Semoga kali ini saya berjumpa dengan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat Oke, tidak berlama-lama Kali ini saya akan membuat satu buat tutorial tentang bagaimana cara kita membuat lencana atau medali di atas Microsoft Word Kita membuat lencana atau medali di Microsoft Word Oke, baik teman-teman semua ketika kita mau buat satu buat sertifikat atau piang penghargaan Kita dapat mendesain medali atau ya medali lah di atas lembar Microsoft Word Kita dapat mendesainnya sendiri tanpa kita harus mendownload di internet Oke, tidak berlama-lama teman-teman semua kita langsung saja ke tutorialnya Pertama-tama kita buka lembar Microsoft Word baru Di sini saya menekan tombol Ctrl dan tombol N pada keyboard untuk membuka lembar baru Oke, sudah Pertama-tama kita posisikan kertasnya terlebih dahulu Kita buat menjadi landscape Kita masuk ke orientation dan kita pilih landscape Agar posisi kertas memanjang ke kiri dan ke kanan Kemudian kita masuk ke menu insert Lalu kita masuk ke shapes Lalu kita pilih bintang sudut 10 yang ini Kita klik Lalu kita letakkan di sini dengan cara tekan tombol shift dan klik mouse Lalu kita tarik Agar posisinya tetap pada Tidak sumbing, tidak miring Oke, setelah sudah posisi seperti ini Kita ambil lagi Kita masuk ke insert Yang sudah di sini Kita klik ambil yang lingkaran ini Klik Lalu kita masukkan ke dalam sini Dengan cara seperti tadi Tekan tombol shift agar bulatannya tetap normal Oke Lalu kita ganti warnanya Misalnya kita pakai kuning dulu Kita posisikan di tengah-tengah sini Oke Kira-kira seperti ini teman-teman Kemudian kita Oke terlebih dahulu saya tampilkan lembarnya menjadi Gini biar lebih terang, lebih jelas Oke Kemudian yang bintang ini pun kita ganti warnanya jadi kuning juga Kita pakai kuning mask Kuning tua ini Kemudian Garis pinggir yang warna biru ini kita hilangkan Caranya Klik ini Sudah bentuk tersileksi seperti ini Kita masuk ke shape outline Lalu kita klik no outline Yang lingkaran juga demikian Kita klik no outline Oke Kemudian Kita masuk ke shape effect Kita klik Shape effect nya Kita masuk ke preset Lalu pilih yang ini Oke Yang ini juga Kita masuk ke Shape effect Pilih preset Lalu masuk ke yang ini Preset 3 Biar tampilannya seperti ini Biar tampilannya seperti ini Agak sedikit Bayangan-bayangan Kemudian yang ini Bulatan lingkaran yang tadi ini Kita masuk ke shape fill lagi Kita ke gradient fill Lalu kita pilih yang ini Oke Agar tampaknya seperti ini Kita pilih lagi Ulang Di shape effect Masuk ke preset Lalu kita pilih preset 3 Lalu kita pilih preset 3 Oke Posisinya sudah seperti ini Ini akan menjadi satu buah lencana Kemudian kita grupkan dia Caranya klik ini Salah satunya Lalu tekan tombol control Kita klik lagi yang ini Ketika keduanya sudah terseleksi Kita ke menu group Disini Lalu kita klik Dan Grupkan dia Muka kedua gambar Telah menjadi satu Kita pindah kemana-mana pun Tidak terjecer Kemudian kita akan membuat Pita daripada lencana ini Caranya Kita tetap masuk di Insert Disini masih ada tampil disini Kita masuk kembali di Insert Lalu kita pilih gambar yang ini Namanya pentagon Lalu kita letakkan disini Kira-kira segini Lalu kita masuk ke Shape Edit shape Lalu kita klik Edit point Ketika semua sudut sudah terseleksi Warna hitam seperti ini Kita klik di sudut yang tajam ini Tahan mouse sebelah kiri Lalu kita dorong ke dalam Kita kasih Salah satu sudutnya Lebih tebal Sebelahnya tipis Oke Sudah selesai Kita putar posisinya Sudah gitu Kita ganti Warna Garis pinggirnya Kita hilangkan Kita masuk ke Shape of Line Lalu klik No Outline Maka garis pinggirnya hilang Kemudian kita ganti lagi Warnanya menjadi Sebelumnya kita Gandakan dulu Dengan cara kita copy Copy yang cepat itu adalah Kita klik Lalu tahan Tekan tombol control Dan huruf D Maka dia akan Menggandakan sendiri Kemudian kita klik yang ini Lalu kita ke Warna Kuning mask yang tadi itu Kita pilih Kemudian kita buat lagi Warna gradasinya Kita masuk ke Gradient Lalu kita pilih Yang ini lagi Kemudian Kita masuk ke Shape effect lagi Kita pilih preset Lalu pilih preset K3 Oke Kemudian Yang ini Kita ganti Warnanya juga Menjadi Warna biru tua Yang ini Oke Kemudian Itu pun Kita bikin Warna gradasi Kita masuk lagi Ke Shape field Kita masuk ke Gradient field Kita klik More gradient Kemudian Kemudian Kita ke Gradient field Maka akan Seperti ini Tampilannya Oke Ini kita ganti Yang paling Stop yang paling kiri Kita ganti Dengan warna biru tua lagi Oke Oke Setelah semuanya Sudah seperti ini Kemudian Kita klik Yang warna kuning Masih ini lagi Kita masuk ke Edit shape Lalu Edit Point Kita tarik Ini agak Sedikit panjang Agak ke Kiri sedikit Oke Kita lurus Saja Lurus Oke Kemudian Ini kita dorong Ke dalam Gak Gini sedikit Kemudian Yang ini Kita klik Di sini Ini kita tarik Keluar sedikit Ini juga Kita dorong Ke dalam Sedikit Biar Biar efeknya Agak Ini juga Kita tarik Sedikit Oke Kira-kira Seperti ini Oke Ini biar Kita ganti Saja Kita copy Ulang yang ini Ctrl D Ctrl dan Huruf D Lalu kita ganti Warna Gradasinya Jadi warna Biru Seperti Yang tadi Itu Kita ganti Warna Biru Oke Posisinya Sudah Seperti ini Kita letakkan Di tengah Tengah Ini Lalu kita Taruh Kursor Di sini Dan dorong Ke dalam Oke Kira-kira Posisinya Seperti ini Sudah Selesai Lalu Yang biru Dalam keadaan Terseleksi Ini Kita tekan Tempel Control Pada keyboard Dan kita klik Yang warna Kuning Mas Sini Oke Sudah Selesai Kemudian Kita Groupkan Juga Kita Group Lalu Kita Groupkan Dia Maka Kedua gambar Telah Menjadi Satu Kita Dapat Pindah Ke mana-mana Pun Jadi Lalu Kita Panjangkan Pun Boleh Kita Pendekan Dia Pun Boleh Kita Panjangkan Sedikit Kita Kecilkan Lagi Tipiskan Dia Sedikit Oke Posisinya Seperti Ini Kemudian Kita Taruh Disini Kita Putar Posisinya Sedikit Oke Agak Seperti Ini Kita Dorong Lagi Sedikit Posisinya Seperti Ini Kemudian Kita Taruh Di Latar Belakang Warna Pitanya Gambar Pitanya Caranya Kita Klik Gambarnya Lalu Kita Masuk Ke Send Backward Dan Send To Back Maka Posisinya Akan Ada Di Belakang Daripada Gambar Medali Ini Oke Posisi Kita Pendekan Sedikit Tidak Apa-apa Kita Kecilkan Sedikit Lagi Kira-kira Begini Sudah Oke Kemudian Kita Copy Lagi Ini Kita Buat Bentuk Satu Lagi Jenis Satu Lagi Oke Kita Copy Lalu Ini pun Kita Copy Lagi Control Dan Huruf D Kemudian Kita Pindah Lagi Ke Sini Kita Putar Posisinya Seperti Ini Kemudian Yang Ini Kita Kita Control D Lagi Copy Oke Posisinya Sudah Seperti Ini Yang Ini Kita Balik Posisinya Kita Masuk Ke Rotate Menu Rotate Lalu Kita Bolak Balik Dia Posisinya Oke Kira Kira Seperti Ini Oh Masih Seperti Ini Yang Kita Balik Lagi Kita Masuk Ke Menu Rotate Rotate Oke Sudah Selesa Kita Putar Dia Biar Yang Panjang Itu Keduanya Ada Di Bagian Luar Posisinya Lalu Kita Kecilkan Dia Kita Kecilkan Satunya Kita Kecilkan Lalu Kita Letakkan Disini Kita Letakkan Disini Kemudian Kita Masuk Ke Send Back Lalu Send To Back Maka Kedua Gambarnya Akan Berada Di Belakang Lalu Dalam Keadaan Terseleksi Seperti Ini Kita Tekan Control Lagi Lalu Kita Klik Yang Medalinya Ini Oke Ketika Ketiga gambar Sudah Terseleksi Seperti Ini Kita Groupkan Lagi Oke Maka Ketiga gambar Sudah Menjadi Satu Yang Ini pun Demikian Kita Klik Ini Lalu Kita Tekan Control Dan Klik Ini Lagi Kita Groupkan Dia Maka Maka Kita Sudah Berhasil Membuat Medali Untuk Ketentingan Sertifikat Atau Pia Gampang Hargaan Dan Lain-lain Sebagai Ini Terima kasih Teman-teman yang baru menemukan channel ini Jika dirasa Sangat Bermanfaat Maka Tekan tombol like Comment Dan Subscribe Jangan lupa Share Ke Teman-teman kita Yang lain Agar kita Boleh sama-sama Mengetahui Hal-hal kecil Seperti ini Namun Kita Tidak tahu Sehingga Kita Tidak bisa Berbuat Kita Tidak bisa Mendesain Sesuatu Yang Kita Inginkan Demikian Video kita Kali ini Dan Kita Akan Jumpa Di Video-video Selanjutnya Terima kasih Terima kasih